Sebanyak 800 pelajar SMP Negeri 1 Tarakan mulai divaksin menggunakan vaksin Pfizer pada 14 Oktober, di mana vaksin untuk SMP ini dilakukan sebagai langkah mempercepat capaian target vaksinasi di kota Tarakan. Wakil Humas SMP Negeri 1 Tarakan, Mohamad Ahyar, mengatakan, dari total 1.050 pelajar SMP Negeri 1 Tarakan, 250 pelajar sudah melakukan vaksinasi mandiri sebelumnya, sehingga sisanya sekitar 800 pelajar mulai dilakukan vaksinasi yang kegiatannya dilakukan di sekolah. Vaksinasi terhadap pelajar SMP ini dilakukan dalam upaya persiapan menghadapi PTM yang akan dilaksanakan setelah status PPKM Tarakan turun level. 150 itu dia melakukan vaksin mandiri, tidak di SMP 1. Kita melakukan pendataan melalui Google Formulir, itu mereka memasukkan data itu 250 siswa sudah vaksin, sedangkan yang belum vaksin itu 800 yang sekarang ini dilaksanakan di SMP 1. Sementara itu, Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Tarakan, Mohamad Rahmat, mengatakan, dengan adanya vaksinasi terhadap pelajar di SMP Negeri 1 Tarakan, diharapkan status level PPKM kota Tarakan bisa menurun, sehingga pelaksanaan pembelajaran tatap muka atau PTM bisa segera dilaksanakan, meskipun nantinya ada sejumlah pembatasan yang perlu dilakukan sebagai langkah pencegahan penyebaran COVID-19. Perlunya segera pelaksanaan PTM, tidak lepas dari banyaknya kendala yang dihadapi guru bersama pelajar ketika melaksanakan pembelajaran secara virtual. Terlebih, hal tersebut sudah dilaksanakan selama hampir 2 tahun. Mudah-mudahan juga level PPKM kita segera turun, jadi segera dibuka sekolah walaupun masih terbatas. Karena beda memang berhadapan langsung dengan anak itu daripada harus melalui secara virtual. Memang kita juga guru merasakan itu. Orang tua pun demikian. Kalau dia ke anak-anak sedar, kebetulan ada beberapa anak waktu sempat ketemu itu tanya gimana rasanya. Aduh pak repot kayaknya pelajar di rumah itu.